Intro Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tilastiono melepas 26 atlet kontingen Banyumas yang akan berlaga pada pekan Paralimpik Provinsi Pepar Prof 4, Jawa Tengah di Kabupaten Pati. Mereka dilepas di pendopo Sipanji Purwagerto pada Jumat 1 September 2023. Sebanyak 26 atlet NPCI Banyumas dilepas oleh Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tilastiono. Mereka akan berlaga dalam ajang Pepar Prof Jawa Tengah tahun 2023 dan akan mengikuti 7 cabang olahraga, yakni cabang olahraga bulu tangki sebanyak 6 atlet, cabur atletik 6 atlet, cabur tenis meja 2 atlet, cabur renang 6 atlet, cabur bosia 1 atlet, cabur golbol 4 atlet, dan cabur catur 1 atlet. Ketua NPCI Banyumas Wondogeni mengatakan bahwa atlet yang akan diturunkan dalam Pepar Prof kali ini telah menjalani latihan intensif dan diharapkan dapat meraih prestasi maksimal. Pada Pepar Prof kali ini, Banyumas juga menurunkan atlet disabilitas Banyumas yang telah mendunia Sabto Yogo Purnomo asal Ciberung Aji Barang dan akan mewakili Indonesia dalam Paralimpik di Swiss dan Paris 2024 mendatang. Dalam rangka pekan olahraga Paralimpik ya, kita provinsi Jawa Tengah yang insya Allah akan dilaksan besok mulai tanggal 11 September sama dengan kontras September. Kami dari NPCI Kabupaten Banyumas mengirimkan 26 atlet dan juga official. Insya Allah kita akan mengikuti di 7 cabang olahraga. Tentunya ini 7 cabang olahraga ini juga kita pahal latihan dan latihan. Sebagai unggulan nanti kita ada di atletik. Di mana atletik juga kita mengikuti 6 nomor. Dan berikutnya ada cabang olahraga, ada puluh tangkis, kemudian juga ada tenis peja, juga renang. Renang juga kita ada beberapa atlet yang sudah mengikuti dekat provinsi dan misalnya juga nanti bisa mencapai kemas dan juga nanti cabang yang baru ada yang bujia dan juga skatebol. Wakil Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono turut memberikan dorongan dan semangat kepada para atlet agar dapat melaksanakan kepercayaan untuk meraih prestasi terbaik untuk diri sendiri maupun Kabupaten Banyumas. Menurutnya, pepar prof selain sebagai ajang menyiapkan atlet berbakat juga sebagai bahan evaluasi hasil pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Banyumas. Ia berharap prestasi para atlet NPCI dapat semakin meningkat dari yang sebelumnya masuk dalam peringkat 20 besar mampu meningkat menjadi 10 besar. Para atlet diminta untuk mengobarkan semangat juang untuk diri sendiri dan mengharumkan nama Kabupaten Banyumas. Untuk memotivasi para atlet, Wakil Bupati Sadewo juga menjanjikan bonus bagi atlet yang mendapatkan medali. Dari Banyumas, tim meliputan Satelit TV mewartakan.